Bahkan saya pernah membaca penelitian ya, bahwa ada sebuah stereotip perempuan yang berkembang itu di masyarakat menyebutkan bahwa wanita memang lebih banyak berbicara ketimbang pria. Yang namanya sosial media sudah berkembang, kemudian handphone juga sudah semakin canggih, otomatis semua berita apapun itu masuk. Mau itu berita yang benar, nyata, real maupun berita wak dan tidak ada kebenarannya, itu semua kebanyakan tidak semua masyarakat yang langsung menyaring gitu loh. Bahkan gak jarang loh mbak itu sampai menghapus pertemanan, gak usah pertemanan saya sendiri ya, saya punya Facebook begitu, saya kadang teman-teman yang agak tosik-toksik itu ya udahlah, Manda kita berseliberan di beranda kita gak karu-karuan gitu ya, udahin aja saya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Homo stiast stiastu, namo buddhaya, shalom, shalom kebajikan. Senang sekali saya Tri Wahjoni bisa kembali membersamai Sobat Busam ID dalam acara rutin kita, Tea Time, yang merupakan garapan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur berkerjasama dengan Busam ID. Dan saat ini di Busam telah hadir bersama kita narasumber perempuan yang mungkin tidak asing lagi ya Sobat Busam, khususnya yang ada di Kalimantan Timur. Beliau adalah Mbak Rina Jainun. Mbak Rina Jainun ini merupakan Ketua Tim Reaksi Cepat Perlindungan Anak dan Perempuan ya, TRCPA, Kaltim. Memang kiprah Mbak Rina ini sudah malang melintang di dunia perlindungan anak dan perempuan gitu. Mungkin selamat malam Mbak Rina. Selamat malam Mbak Yuni. Kita sapa dulu ya Mbak Rina. Bagaimana puasanya hari ini? Alhamdulillah lancar. Berkat minum teh. Dari Busam dulu ya. Siap, siap, siap. Segera ya, segera alhamdulillah. Oke Mbak Rina, kali ini kita mungkin tidak akan fokus membicarakan soal perlindungan anak dan perempuan ya Mbak Rina. Sekali-kali kita berbicara masalah hoax ya. Berita bohong ya. Karena bagaimanapun perempuan itu memang sangat dekat ya. Sangat dekat dengan yang namanya itu berita bohong. Bahkan saya pernah membaca penelitian ya. Bahwa ada sebuah stereotip perempuan yang berkembang itu di masyarakat menyebutkan bahwa wanita memang lebih banyak berbicara ketimbang pria gitu ya. Penyebabnya adalah adanya protein yang bernama vox P2 gitu. Atau protein berbahasa gitu ya. Yang lebih banyak di otak wanita. Sehingga memang cerewetlah wanita-wanita ini gitu. Dan berbahayanya lagi kecerewatan itu misalnya terbawa-bawa dalam apa namanya lingkup pergaulan sosial gitu ya. Apalagi dalam bermedia sosial gitu. Dan memang tidak bisa dipungkiri bahwa grup-grup WhatsApp keluarga ya. Ini yang seringkali saya apa namanya saya rangkum dari pendapat-pendapat bahkan di kalangan milenial, pemuda-pemuda gitu. Saya tanya ke mereka siapa yang sering menyebar hoax di grup keluarga? Mude, mama, tandeng. Itu gitu lah jawabannya. Walaupun tidak mutlak itu ya. Tidak mutlak bahwa perempuan itu yang lebih banyak menyebar hoax. Tapi faktanya memang kecenderungan itu ada gitu. Nah, ini kan masuk tahun pemilu nih Mbak Rina. Tentu suhu politik ini juga agak-agak tinggi gitu ya. Apalagi ya mudah-mudahan kita tidak kembali seperti pemilu-pemilu kemarin. Dimana hoax itu seolah-olah menjadi sebuah produksi gitu. Mudah produksi apa ya? Produksi untuk mempengaruhi sosial masyarakat. Mempengaruhi apa? Mempengaruhi emosi. Emosi. Nah, dan ini kecenderungan emosi ini memang lebih yang sering bimbang ini perempuan gitu. Sering terpengaruh begitu. Ini kan bahaya sekali ya. Ya, paling tidak kita harapkan perempuan-perempuan yang ada ini justru bisa menjadi agen. Agen literasi lah gitu. Jangan sampai menyebarkan berita-berita yang tidak jelas jelunturungnya. Tapi karena yang bersangkutan memiliki keberpihatan, mau berita itu benar, mau berita itu salah, dianggapnya semuanya benar. Benar, intinya apapun yang menurut versi yang bersangkutan dia berpihak, itu subyektivitas itu muncul untuk gatalin, neser. Neser, neser. Ui, terang itu, wah, takser. Nah, ini gimana nih pandangan Mbak Rina Jainun sendiri sejauh ini seperti apa sih sebenarnya dari sisi pergaulan perempuan? Atau kecenderungan-kecenderungan seperti apa yang mempengaruhi itu? Iya, jadi terima kasih Mbak Yunia. Jadi, dulu ya, saya berbicara kalau dulu emak-emak ini berkumpul kalau mencari kutu. Nah, itu bertemu, kemudian cari kutu, bisa sampai empat orang berjejer, ngobrol lah di situ mereka ada gosip-gosip yang tercipta, mau benar atau tidak, yang penting apabila dalam satu kelompok itu sudah membenci orang tersebut, maka berita itu akan menjadi suatu bahan yang asik untuk diperbincangkan. Nah, kalau zaman sekarang, malah lebih, kalau dulu agak susah ya, karena harus menemui, mendatangi tempat tersebut, tapi sekarang sudah yang namanya sosial media sudah berkembang, kemudian handphone juga sudah semakin canggih, otomatis semua berita apapun itu masuk, mau itu berita yang benar, nyata, real, maupun berita wak, dan tidak ada kebenarannya. Itu semua, kebanyakan tidak semua masyarakat yang langsung menyaring, gitu loh. Artinya ada yang langsung termakan, kemudian bercerita, kemudian menjadi orang yang membawa berita tersebut. Belum lagi ke tahun politik kemarin, yang... Kan banyak itu korban-korban yang sampai dilaporkan, masuk bui, dan sebagainya. Karena itu tadi, termakan hoak, kemudian ikut menyebar luaskan, gitu loh. Karena yang harus memang masyarakat bijak itu, melihat dulu siapa sih penyebar berita, URL-nya, situsnya, sumbernya, foto-fotonya, benar atau tidak. Nah ini harusnya bijak kita sebelum kita menerima dan kembali menyebar luaskan berita tersebut. Bukan hanya berhenti sampai di tahun pemilu, sampai sekarang pun, dua kubu ini masih saling, kalau saya melihat di media itu masih saling bergesekan, gitu. Sedangkan yang membuat mereka bergesekan itu sudah damai. Bahkan nggak jarang loh, Mbak, itu sampai, apa ya, menghapus pertemanan. Nggak usah pertemanan, saya sendiri ya. Saya punya Facebook, begitu. Saya kadang teman-teman yang agak tosik-toksik itu, yaudahlah. Banda kita berseliberan di beranda kita, nggak karu-karuan, gitu. Benar, udahin aja, gitu. Nggak usah pertemanan, dalam ruang lingkup keluarga pun ada terjadi seperti itu. Saya dan adik saya berbeda pilihan, hingga akhirnya kalau ketemu itu saling ngolok, gitu. Dengan yang satu membela calonnya, saya membela calon saya, tapi saya tidak lantas apapun calon yang saya dukung, kalau ada kebijakan yang salah tidak lantas saya membela itu. Harus objektif, gitu. Kita membela, kita mendukung, stop sampai di dukungan tersebut. Pada saat beliau sudah naik, sudahlah. Tidak usah lagi menjadi gesekan, gitu. Karena apa? Karena beliau tidak kenal kita, gitu. Karena perempuan itu tadi, ya, Mbak, ya. Kalau boleh dibilang, karena emosionalnya itu lebih, ya... Jadi dia cenderung sangat setia, itu, kalau sudah punya mendukung. Ini bisa kita flashback pada pilkada yang jaman Pak Sarijaang di Samarinda dulu. Saya ingat sekali waktu itu, DPT, jumlah DPT kita di Samarinda ini, daftar pemilih tetap itu antara laki-laki dan perempuan itu lebih banyak laki-laki. Namun setelah pencoblosan, setelah didata, partisipasinya justru yang berpartisipasi tinggi itu perempuan. Nah, memang perempuan ini potensi, apa ya, menjadi sasaran empuk juga untuk para aktor-aktor politik sebenarnya. Sayangnya di sini, kadang-kadang perempuan agak kurang rasional, gitu ya, mungkin. Atau gimana, Mbak? Karena saya lihat, ya itu tadi, mereka tetap menyebar hoax, mendiskreditkan, gitu ya, yang tidak dia pilih, gitu. Nah, ini kira-kira mungkin bisa dikasih tik, supaya perempuan-perempuan yang ada ini lebih benar-benar memilih berdasarkan faktor objektivitas. Iya, benar. Realita. Realita, gitu. Orang-orang, pokoknya-pokoknya, gitu. Ya, kadang memang tidak bisa kita pungkiri ya, yang namanya kaum emak-emak ini selalu jadi sasaran aktor-aktor politik pada saat pemilihan umum. Entah itu mereka mendatangi di komunitas-komunitas, kemudian di pengajian, majelis, atau apapun itu yang ada kalau emak-emaknya. Karena apa? Orang selalu berpikir kalau emak sudah berbicara, suami pasti ikut. Selesai. Selesai, gitu kan. Begitu kuatnya pengaruh emak ini. Nah, saya cuma menyarankan kepada para ibu, jadi dengan kita rajin membaca, kemudian membuka literasi, apapun itu media, segala apa, itu akan membuka wawasan kita. Kita bisa berpikir lebih, jadi bukan masalah berbicara pendidikanmu tinggi, maka pengetahuanmu akan luas, bukan. Tapi apabila kita rajin membaca, kita rajin membuka pengetahuan kita dengan membaca apapun, misalnya ada tersebar berita tentang penculikan anak, rame itu di Kaltim. Saya selalu, emak-emak itu pada chat saya, bahwasannya, ini gimana betul enggak ini? Saya hanya mengatakan, lihat sumber berita, apakah ada korban yang benar-benar terjadi? Kemudian, di kantor polisi ada tidak, laporan tentang penculikan tidak ada. Jadi, secara objektif mereka harus tahu itu. Jadi, saya hanya mengatakan kepada emak-emak, apapun berita yang masuk, jangan langsung panik, gitu. Dan jangan menjadi seseorang yang, begitu kita mengidolakan seseorang, harga mati. Tapi lihat ke depannya, realitanya itu seperti apa sih, gitu. Itu sih, Mbak Yuni. Nah, ini kalau itu tadi Mbak Rina sebutin ya, jadi memang penyebar hoax ini memang enggak pandang bulu. Artinya gini, bukan berarti orang yang, sebenarnya bukan berarti orang yang rajin membaca bukun pun luput. Luput dari virus hoax ini, gitu. Benar. Bahkan orang berpendidikan tinggi, kita lihat, itu juga apa ya? Ikut. Ikut nih, masih bisa terpapar seperti ini. Nah, itu tadi mungkin pemahaman-pemahaman ya, mungkin yang harus diperdalam untuk perempuan-perempuan. Benar. Yang ada ini. Artinya gini, jangan baca berita itu judulnya-judulnya aja, gitu. Nanti dalamnya disimpul-simpulkan sendiri, gitu. Kepadaan, nah, namanya berita itu antara judul sama yang di dalam belum tentu. Belum tentu, balance, gitu. Jadi harus kita berita, apa, kita harus kita baca habis, gitu. Mungkin kalau mau sebenarnya lebih baik itu membaca berita tidak terlalu banyak, tapi baca sampai tuntas. Nah, bahkan kalau perlu cari pembanding di media yang lain. Ya, benar. Itu salah satu tip, Mbak Rina. Ya. Nah, oke. Ini soal perempuan dan kiprah di politik, salah satunya adalah menangkal hoax tadi. Bagaimana, mungkin bisa Mbak Rina beri tips deh kepada ibu-ibu atau emak-emak yang ada ini, atau seluruh perempuan yang ada. Bagaimana sih, karena gini, peran perempuan itu sebenarnya selain di luar seperti tadi, misalnya bagaimana dia ikut menangkal hoax, gitu ya. Perempuan itu kan menjadi barometer atas perkembangan tumbuh-kembang anak. Ya, benar. Bagaimana cara dia mendidik anak, memberi pemahan-pemahan kepada anak. Karena gini, Mbak Rina, kalau kita kaitkan dengan perkembangan anak, ya. Sekarang ini, anak-anak usia dini itu sudah sangat banyak yang bisa mengakses media sosial. Nah, ini kan juga hal yang sangat ngeri-ngeri sedap, gitu ya. Benar. Di satu sisi memang kemajuan teknologi sangat pesat, bagus, gitu ya. Detik ini ada kejadian, detik ini pula orang bisa tahu. Nah, namun di sisi lain, di saat anak-anak ini belum matang, untuk terjun ke dunia berselancar di media sosial ini sangat berbahaya sekali. Apalagi sampai termakan hoax. Kan faktanya banyak ya, Mbak Rina, ya korban-korban kekerasan seksual itu yang pelakunya adalah notabene anak-anak juga, randap anak-anak juga, gitu ya. Benar. Itu dari virus media sosial. Gimana nih, Mbak Rina, itu harus seperti apa ini? Jadi gini, terus terang saya punya tiga anak perempuan yang saya sangat, karena saya di lapangan ini menghadapi kasus-kasus, seperti itu otomatis saya juga merasa takut anak saya rentan mengalami hal yang serupa, gitu. Jadi, saya menerapkan dengan anak saya dari awal, dari mereka kecil itu adalah untuk selalu saling berkomunikasi. Apapun yang mereka dapatkan di luaran, mereka harus bercerita dengan saya agar saya bisa memberikan pemahaman kepada mereka bahwa ini salah, ini tidak benar, ini yang harus kalian baca. Jadi, saya selalu mengatakan kepada anak-anak bahwasannya dibuka dulu. Sama seperti Mbak Yuni bilang tadi, ada pembandingnya. Ada pada saat mereka mendapatkan berita seperti itu, buka dulu Google. Lihat dulu. Benar nggak berita yang kalian dapatkan? Kalau tidak ada, itu berarti hoakna, gitu. Kemudian, untuk anak saya yang bungsu itu, pada saat dia masih SD dan SMP, saya menggunakan email saya yang bernyangkutkan di dia. Jadi, pada saat dia mau mengakses apapun, kita tahu. Jadi, laporannya masuk di saya. Jadi, dia nggak sembarang bisa mengakses apapun. Youtube-nya, YouTube-nya, YouTube-nya. YouTube-nya, Instagram-nya. Dia ngobrol apa-apa, kita tahu. Jadi, semua akun Instagram anak saya terhubung di handphone saya. Kemudian, WA-nya, handphone-nya juga tidak pernah ada namanya kode Sandi. Jadi, tetap terbuka dengan kita. Dan bahkan, untuk urusan sekecil apapun, mereka selalu laporan kepada saya. Jadi, kepada orang tua, apa namanya nih, jadikan anak kita sebagai sahabat, sebagai teman cerita, agar mereka tidak mendapatkan informasi yang salah di luaran, yang berkembang, gitu. Karena, media sosial ini sangat jahat bagi anak-anak kita. Banyak sekali, mereka mendapatkan pacar di media sosial, yang akhirnya berakibat pada kekerasan seksual. Beberapa kasus yang kami tangani, itu ada beberapa anak yang kemudian menjadi korban. Disekap, karena berkenalan di Facebook, kemudian disekap, akhirnya mengalami kekerasan selama satu minggu. Dikurung di dalam tempat tersebut. Kemudian ada juga anak, usia tujuh tahun, melakukan hal, apa namanya nih, apa sih bahasanya? Berhubungan badan. Berhubungan badan dengan anak yang usia sembilan tahun. Dapatnya dari mana? Dari media sosial yang mereka dapat. Begitu kita tanya, kenapa melakukan itu? Jawabnya enak. Nah, kalau sudah bahasa enak, kita mau bilang apa, gitu. Jadi akhirnya, kami hanya memberikan pengetahuan kepada anak-anak itu. Makanya kami seringkali sosialisasi, Mbak Yuni, ke sekolah-sekolah. sekarang ini kita tidak bisa lagi yang namanya mengatakan tabu untuk sek education itu tidak bisa. Jadi kita harus berikan pemahaman sejelas-jelasnya. Karena anak-anak tidak bisa lagi kita menggunakan bahasa yang kayak kita dulu kalau dicium, akan hamil, dipegang, bisa hamil. Nah, itu tidak bisa lagi. Itu tidak logis ya? Tidak logis. Jadi akan jadi bahan mereka mencoba, gitu. Tapi kalau kita jelaskan efeknya seperti apa, kedepannya seperti apa, itu akan lebih kena ke mereka. Mungkin salah satu, apa namanya, salah satu cara gitu ya, untuk ikut, apa namanya, supaya anak-anak kita bisa menangkal hoax, gitu ya, Mbak Rina, ya. Artinya, dia juga harus bisa kita kasih, apa namanya, kita kasih bekal agar dia bisa membedakan mana berita yang logis dan yang tidak logis. Mana yang layak di-share dan tidak. Mungkin, kalau saya sih, sekiranya berita itu misalnya membuat orang lain susah. Atau berita yang menyangkut, apa ya, menyangkut pribadi-pribadi seseorang, seperti itu. Itu sebaiknya anak-anak juga diberi pemahaman kalau membawa keburukan untuk orang lain, tidak usah ikut ngeser. Tapi kalau itu sifatnya kegembiraan, kebaikan, kebahagiaan, ya, monggo silahkan. Berbagi kebahagiaan. Iya, benar. Kan banyak tuh di media sosial itu misalnya, itu tadi, misalnya kasus-kasus apa gitu, itu kan cenderung justru mendapat share like-nya yang lebih banyak. Iya, benar. Dibanding misalnya, oh ini juara MTK, ini apa ya, benar-benar. Tapi seperti itu, ini mungkin perlu kita, apa ya, perlu kita tekankan juga kepada anak-anak kita, gitu, pemahaman-pemahaman sejak dini yang seperti itu. Iya, benar. Jadi untuk mereka bisa lebih menyaring berita yang positif daripada yang negatif untuk disebarkan. Kadang pun saya bisa diprotes oleh anak saya, gitu loh. Mah, tadi mama share berita ini, ini begini loh, mah, ini begini. Itu gimana? Jadi, jadi bahan obrolan buat kita, kira-kira menurut mereka, itu mah, kira-kira si adik itu bagaimana? Kedepannya seperti apa? Jadi mereka cenderung lebih seperti itu, gitu loh. Apa ya, kalau memang bisa kita, Mbak Yuni, nanti busam ID lah sebagai popornya untuk membuka namanya literasi milenial untuk anak-anak, gitu loh. Bikin perkumpulan seperti itu. Jadi agar anak-anak ini tadi bisa menjadi agen perubahan buat menyebarkan kepada teman-teman yang lain. Misalnya, Mbak Yuni rekrut dari setiap sekolah itu berapa orang bersama busam ID untuk mengadakan kelompok-kelompok seperti itu, gitu. Itu yang bagus nih. Iya, mudah-mudahan nanti terrealisasi ya, Mbak. Amin, amin. Pasti bisa. Sama ya? Pasti bisa. Insya Allah, busam ID pasti bisa. Nah, Mbak, kembali kita ke perempuan lagi ya. Iya, siap. Nah, kan sejauh ini kan perempuan itu juga cenderung apa ya, bukan pemalu sih saya bilang. Cenderung dia merasa redah, agak minder gitu ya. Agak minder dengan, katakanlah misalnya, orang-orang yang berada secara status sosial, secara pendidikan di atasnya dia. Nah, sehingga dia mempunyai pandangan bahwa misalnya kalau sebuah berita itu atau sebuah kabar itu dibawakan oleh orang-orang yang berada secara status sosial di atasnya dia atau secara pendidikan lebih tinggi, oh itu pasti benar. artinya ini bagaimana ini Mbak? yang faktanya memang seperti itu gitu. Kecenderungan perempuan itu begitu gitu. Iya, memang kecenderungan untuk bahwasannya di dalam pikiran mereka kalau sudah orang berpendidikan yang berbicara, berkomentar, bergerak, berbuat, itu pasti sudah benar gitu. Dan mereka yang merasa bukan pendidikan dari pendidikan yang tinggi, kemudian merasa dari status sosialnya juga tidak sepadan. dan itu merasa kayaknya kita salah aja gitu. Saya selalu menekankan kepada mereka. Jadi setiap kali saya bertemu dengan perempuan-perempuan kebanyakan korban-korban KDRT segala apa gitu, saya selalu menyampaikan kepada mereka bahwasannya kalian walaupun seharusnya memang memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan tinggi, tapi hanya karena kalian tidak mempunyai biaya stuck sampai di situ. Tapi itu tidak akan membuat kalian menjadi orang yang bodoh. Dengan cara kalian bergaul, dengan cara kalian membaca, dengan cara kalian bisa mencerna apa yang disampaikan oleh orang, insya Allah kalian juga bisa menjadi seperti orang-orang tersebut. Seperti saya yang awalnya tidak bisa dan bukan siapa-siapa, karena saya terus-terusan mau bergerak, berbuat, bergaul bersama teman-teman yang mempunyai yang roh positif, itu insya Allah akhirnya bisa seperti saat ini. Nah, kalaupun kalian merasa bahwasannya orang ini punya pendidikan dan bicaranya benar, kalian tetap harus mencari informasi tersebut untuk berbicara dengan yang lain lagi. Makanya seringkali kepada ibu-ibunya bertemanlah dengan orang yang mempunyai circle yang memang bisa membawa ke aura positif. Kenapa? Sekali berteman dengan orang yang akan membawa pengaruh tidak baik, apapun yang disampaikan oleh orang, salah pun yang disampaikan oleh orang tersebut akan dianggap benar. Tapi benar yang disampaikan akan menjadi salah pada saat teman yang kita ikutin adalah orang yang membawa ketidakbaikan pada orang yang menyampaikan. Provokatif misalnya. Nah, begitu. Jadi, kalau sudah menjadi provokatif itu susah. Jadi, masukan-masukan yang positif pun akan menjadi sesuatu yang negatif. Jadi, intinya setinggi apapun diberikan seseorang itu belum tentu dia amanah dalam menyampaikan sebuah kabar. Benar ya? Belum tentu. Jadi, mungkin ini yang perlu dibuka lagi kepada perempuan-perempuan untuk berpikir lebih logis. Benar. Berpikir lebih logis dan kalau bisa justru ikut mendorong. Mendorong perempuan-perempuan lain agar bijak. Agar lebih bijak dalam memahami secara utuh sebuah berita. Sebuah kabar. Jangan baru mendengar sekilas langsung. Biasanya kan begitu. Sampai itu lah itu. Kadang-kadang ketanggar dan memberikan informasi A, ternyata peristiwanya B atau C. Kadang-kadang sampai beradu mulut. Oh, enggak. Kok tadi cuma begini-begini? Nah, itulah. Itu contoh kecil saja. Dan ini memang ya mau fakta secara faktual itu memang sudah terjadi di dinamika perpolitikan kita. Bagaimana sebuah hoax itu memang sepertinya sengaja diproduksi. Memang sengaja. Hoc. Ada pencipta-pencipta ceritanya. Nanti ada pengikut-pengikut yang meletup-letupkan. Nah, ini yang harus masyarakat. Sebenarnya bukan hanya kaum perempuan lah. Seluruh masyarakat memang harus pandai-pandai. Jangan mau terbawa arus. Jangan mau terseret dalam kekeruhan itu. Iya. Kadang memang apalagi dalam dunia politik ya. Memang kalau saya menyingkapi ini ada memang yang menyebarkan berita seperti itu tujuannya agar untuk menjatuhkan melawan politiknya. jadi yang sama seperti yang dibuat oleh orang jahat disebut oleh orang bodoh dipercaya oleh orang dungu. Jadi jangan sampai kita menjadi salah seorang yang dari tiga yang saya sebut tadi. Jahat, bodoh, dan dungu. Jadi kita harus penyebar hok. Nah, penyebar hok itu kan orang jahat. Dan tujuannya untuk menjatuhkan. Menjatuhkan lawannya. Dan belum tentu lawan yang dijatuhkan itu adalah orang jahat. Nah, kalaupun semisal lawan kita itu apa namanya nih berbuat hal yang seendemikian itu bukan urusan kita gitu. Kalau saya selalu mengatakan kepada teman-teman gak apa-apa saya di fitnah macam-macam. Saya diomongkan kiri, kanan, atau apa saya gak masalah. Mau saya dibuatkan status seperti apapun saya gak masalah. Yang penting saya tidak berbuat hal yang sama dengan orang tersebut. Insya Allah apa namanya nih Allah yang balas. Kalau saya kalau saya yang mengklarifikasi tidak akan bisa klarifikasi ke semua berita-berita tersebut. Dan sangat mirisnya lagi sampai hal itu itu membuat etika kita bagaimana cara kita menghargai pimpinan pemimpin itu sangat apa ya apa tragis sampai berani apa ya menghina-hina yang menghujat seperti itu. Bahkan kan sampai sudah ada beberapa korban yang di ya Mbak Rina ya dan yang perlu kita waspadin di tahun politik ini untuk perempuan-perempuan Indonesia ya semuanya lah dan sekali lagi bukan hanya untuk perempuan saja jangan terlalu membabi buta gitu kalau menyukai seseorang itu jangan juga terlalu suka banget kebangetan kalau sudah membenci juga jangan semuanya harus yang sedang-sedang saja karena pemimpin kadang dihina dengan kartun kemudian dengan ucapan dengan kalimat begitu ada tindakan dikatakan pemimpin ini egois kejam dan macam-macam tapi kita tidak menyadari pada saat ini kita telah melakukan hal yang melampaui batas ini pemimpin negara mungkin kita introveksi ya Mbak ya benar kita ini siapa apa sih yang sudah kita perbuat ya benar kok sampai kita bisa menghujat ya saya cuma seringkali saya katakan apa namanya nih kamu menghina pekerjaan seseorang menghina apa yang dilakukan oleh orang lain sekarang yang kamu perbuat tidak usah jauh dulu untuk lingkup keluarga mu tetangga mu warga mu masyarakat mu saya sampai ditantang dulu karena saya mengatakan hal seperti itu Mbak Yuni saya bilang oke tidak usah jauh sekarang ini yang saya lakukan adalah program dari beliau misalnya dari presiden untuk masyarakat bisa melakukan pelatihan secara kompetensi agar masyarakat mendapatkan keahlian yang berkompeten itu salah satunya dan pendidikan itu pelatihan itu didapatkan secara gratis siapa yang membiayai negara ini salah satu program yang memang untuk masyarakat gitu loh artinya ini yang saya lakukan untuk masyarakat yang lainnya jadi kalau apapun yang kebijakan beliau yang tidak berpihak kepada masyarakat itu kita protes tapi protes dengan cara apa yang sudah kita lakukan gitu loh jangan berkomentar tapi tidak berbuat nah mungkin kembali ke Mbak sekali lagi siap suara saya nyaring banget gak apa-apa asik aja jadi kembali ke peran perempuan ya peran perempuan itu kan memiliki kedekatan yang lebih ya terhadap anak dan memiliki sensitivitas sensitivitas emosi yang apa ya yang tinggi gitu jadi perempuan ini kan sebagai sebenarnya sebagai agen literasi keluarga ya benar cikal bakal anak kembang tumbuh anak itu mandrasahnya mandrasah utama keluarga itu adalah perempuan itu seorang ibu gitu nah ini Mbak kasih tip dong Mbak ke ibu-ibu gitu ya supaya itu tadi bisa memberi bekal supaya anak kita apa ya lebih smart dalam bermedia sosial juga atau bergaul menangkap-menangkap kabar dan berita-berita dari lu jadi Mbak Yuni sering kali juga ini saya sampaikan kepada masyarakat semuanya bahwasannya narasumber terbaik itu adalah keluarga orang tua saudara terhadap anak-anaknya gitu loh pendidikan pertama itu didapat dari rumah bagaimana kita mengajarkan kepada anak adab ahlak watak sikapnya terbentuk dari rumah ini jadi separohnya anggap 80% dari rumah 20% itu lingkungan luar sekolah jadi bagaimana kita seorang ibu itu menunjukkan sikap terhadap anak kita menjadikan contoh terhadap anak kita saya memang terus terang Mbak Yuni saya seorang single parent saya mendidik tiga anak saya hingga saat ini Alhamdulillah kedua anak saya satu saat ini sudah semester akhir dan bekerja nomor dua sekarang kuliah di fakultas hukum nomor tiga dia di jasa boga tata boga nah ketiga anak saya ini saya selalu memberikan kepada mereka bahwasannya pertama untuk bersikap empati terhadap orang lain terhadap keluarga dulu terhadap saudara terhadap keluarga kemudian baru keluar lingkung keluar karena kalau sudah mereka sayang terhadap saudara terhadap teman terhadap keluarga maka dengan orang lain pun mereka akan tetap menimbulkan rasa sayang dari situ sikap empati kemudian untuk bisa menghargai menghargai yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda nah kalau sudah sikap-sikap seperti itu bisa tertanamkan kepada anak-anak maka insyaallah anak-anak di luaran tidak akan terpengaruh gampang terpengaruh dengan apapun yang ada di luar termasuk dengan berita-berita howak macam-macam jadi kadang mereka mendengar berita yang tidak baik di luaran mereka akan bercerita kepada saya mah tadi dapat berita seperti ini oh salah nak itu yang seperti ini nanti kita buka sama-sama itu jadi orang tua semua saat ini kan kebanyakan di kota ya di kota desa juga orang tua punya yang namanya smartphone nah jadi kita harus satu langkah lebih daripada anak kita gitu dalam hal pengetahuan jangan karena merasa pendidikan SD tapi tidak akan mampu untuk bisa menjangka atau melebihi anak-anak tidak karena semua orang tua kebanyakan rata-rata sekarang ini punya yang namanya facebook nah itu bagaimana untuk orang tua bisa menyampaikan kepada anak-anak untuk bijak bersosial media ini tadi dan kalau kita lihat facebook itu sebenarnya menjadi sarang penggunjing kita menggunjing menggunjing di facebook status itu kan ya itu tadi seenak-enaknya aja ngomong mikir bagaimana yang digunjingkan ini mental jadi apa gitu ya mungkin ada nih mbak apa ya apa bagaimana sih cara cerdas agar wanita itu menghabiskan kuota bicaranya itu untuk sesuatu yang lebih produktif mungkin adalah tips-tips ya atau misalnya memberikan saran kepada anak-anak mereka atau mendidikan anak-anak itu untuk misalnya membaca Al-Quran itu kan salah satu gimana ada lagi apa kira-kira yang bisa dilakukan jadi gini apa namanya nih seorang ibu ini kan apalagi ibu rumah tangga itu pekerjaan aja gak ada habis-habisnya 24 jam itu pekerjaan yang sangat-sangat mulia jadi kalau untuk misalnya menggunjing kalau masih ada kesempatan di luar menggunjing itu menurut saya sangat-sangat apa ya tipis sekali tapi itu tadi karena zaman sudah canggih kemudian hanya dengan satu ketikan jari ini sudah berimbas kemana-mana kan gitu kalau bisa memang untuk ibu-ibu yang memang bukan wanita karir kan banyak tuh ada kegiatan di majelis kadang mereka yasinan kegiatan-kegiatan ngobrolnya positif kemudian juga pada saat mereka berkumpul itu buatlah yang namanya apa ya sekarang ini yang saya inginkan dari ibu-ibu itu suatu perkumpulan dimana disitu mereka sekarang ini bisa membuat yang namanya ekrap ekonomi kreatif gitu seperti yang saya lakukan dulu di Samarinda Sebrang sama di daerah Sangkotek itu kita membuka yang namanya membuat pelatihan buat ibu-ibunya itu pelatihan membuat kue tapi setiap rumah itu berbeda kuenya gitu jadi pada saat kemarin Alhamdulillah mereka dapat orderan dari pihak masjid itu pada saat melakukan islamirat ordernya ke ibu-ibu tadi gitu jadi lebih positif kegiatannya positif dan jadi uang jadi uang gitu kan jadi bagaimana nanti itu juga tanggung jawab sebenarnya pemerintah untuk bagaimana meningkatkan SDM masyarakat yang berada di wilayahnya karena sekarang ini banyak sekali dinas-dinas yang mempunyai apa namanya nih program-program yang untuk masyarakat bahwa melakukan UMKM pelatihan-pelatihan setelah mereka diberikan pelatihan ada diberikan modal kan seperti mini ya benar kasih nabungan jadi bagi ibu rumah tangga nih biasanya yang masih punya banyak waktu luangnya gitu kalau untuk wanita karen mungkin kesempatannya pada sedang istirahat pulang ke rumah udah dilelahkan lagi dengan aktivitas di rumah tapi kebanyakan juga sih ibu rumah tangga itu banyak juga yang sebenarnya orang yang cerdas tapi tidak punya kesempatan untuk berkiprah di luar karena tadi kembali lagi pada kebijakan seorang kepala keluarganya kepala keluarga izin atau tidaknya ya benar prinsip-prinsip itu memang sampai sekarang pun masih belum bisa kita masih jadi apa ya patriarki masih ada jadi kamu istri kamu harus di rumah walaupun mungkin dia memiliki keinginan untuk bisa bekerja di luar atau bisa untuk mempunyai usaha sendiri tapi ada ada memang suami yang hanya mengizinkan istrinya untuk udah lah kamu harus anak saja nah ini yang kadang-kadang itu memang konsekuensi logis konsekuensi logis yang harus diterima seorang ikut harus diterima seperti saya dulu juga mutlak sebagai ibu rumah tangga karena suami PNS akhirnya saya berkegiatannya setiap bulan itu padahal narmawanita saja gitu katakanlah misalnya ini suami istri ini punya jenjang karir yang sama di pemerintahan misalnya nah ini ternyata ini sama-sama nih mendapat promosi jabatan ini kalau misalnya sama-sama dalam posisi yang seimbang kecenderungan itu pasti yang didulukan adalah suami ya bapak dulu aja lah bapak dulu aja lah pasti begitu ya kalau misalnya salah satu yang harus maju seperti itu karena memang ya itu tadi kecenderungannya kembali lagi patriarki tadi ya ya bahwa suami adalah kepala keluarga suami yang harus lebih apa ya lebih apa ya pokoknya suami itu kepala rumah tangga dan dia yang mempunyai kebijakan untuk kamu lembut tapi saya melihat satu contoh pemimpin kota kita dulu gitu boleh saya sebut namanya boleh-boleh jadi Pak Sari Jaang dengan Ibu Puji jadi Ibu Puji itu pada saat beliau tidak berkegiatan di luar dia akan memasak untuk suaminya gitu jadi tetap mengurus yang namanya rumah tangga jadi saya mengatakan kepada Ibu Ibu begini ya gitu kan iya namanya kita juga istri gitu jadi kalau tidak ada kegiatan di luar ya saya mengurus Bapak Bapak tuh makanannya harus ini tiap pagi harus makan pisang rebus gitu Ibu dirasain ini tapi memang jadi saya melihat ternyata tidak semua istri pejabat yang sibuk di luar itu tidak mengurus suami dan menyerahkan kepada pembantu tidak jadi Bapak ini harus makan ini nirin pisang rebus jadi harus disediakan itu wajib itu pisang rebus gitu saya juga saya juga agak dekat sama Ibu Puji buat jadi saya sangat paham oh gitu ya jadi paham gitu ya ya memang seperti itu dia memang apa ya maju di luar beres di dalam beres di dalam makanya beliau itu orang perfeksionis gitu kan makanya saya bilang bahwasannya tidak semua wanita yang berkarir itu juga mengabaikan rumah tangganya tidak nah baiklah Sobat Busam kita gak terasa ini mbak ini kayaknya siap-siap sahur lagi ini sambil di belom siap-siap sebelumnya juga saya mengucapkan selamat berpuasa untuk Sobat Busam ID mudah-mudahan ini sudah berjalan kurang lebih enam hari ini puasanya mudah-mudahan selalu sehat ya selalu sehat selalu kuat gitu kan dan lebih apa ya lebih religius lagi tidak religius saat puasanya ya tapi mudah-mudahan selanjutnya kita selalu lebih religius gitu apa nih mbak kalau saya setiap silahkan literasi media bagi perempuan terutama yang berpendidikan rendah itu sangat penting dan merupakan pekerjaan rumah karena perempuan adalah yang mempunyai peranan penting dalam mendidik anak-anak agar di luaran sana anak-anak tidak lagi termakan wak termasuk kita sendiri sebagai seorang perempuan jadi memang bos sombat-bosam ID kita tahu bahwa hoax dan konten negatif itu seringkali dibungkus dengan informasi-informasi yang bisa menyentuh emosi memang tujuannya itu gitu ya memainkan emosi ya dengan berbagai macam kemasan gitu tujuannya itu untuk mengandung-gandung perasaan kita pendengar atau pembaca gitu kan yang akhirnya kita ternyuh kita tersentuh dan kita larut di dalamnya untuk itu mungkin perempuan-perempuan atau seluruh masyarakat ya untuk berhati-hati dan selalu logis realistis dalam menangkap berita supaya kita tidak menjadi bagian dari penyebar hoax saya Triwayuni terima kasih Mbak Rina Jainun sampai jumpa di episode berikutnya selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati